Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bonsai Jumpa lagi di channel saya Bonsai Sulawesi Kali ini baru berburu lagi ya Sobat Bonsai Dan untuk lokasi perburuan bahan bonsai kami pada hari ini Ini lokasinya Ini di lahan baru Yang akan dipakai sebagai perkebunan ya Dan disini banyak sekali bahan bonsai Tapi sayang sudah di tebang Nah Sobat Bonsai Ikuti terus keseruan kami dalam berburu bahan bonsai pada hari ini Semoga di tempat ini Kami bisa dapat bahan bonsai yang berkarakter dan unik Oke Sobat Bonsai Langsung saja kita cari bahan bonsainya Nah Sobat Bonsai Kami mau menuruni bukit Oke Sobat Bonsai Oke Sobat Bonsai Kami akan coba Untuk lewati jalur air ini Mudah-mudahan Bisa dapat yang Bagus-bagus ya Oke Sobat Bonsai Akhirnya setelah kami menyelusuri Di lokasi Aliran Air ini Sobat Bonsai Kami menemukan salah satu bahan bonsai Serut Nah Ini dia Sobat Bonsai Daunnya Bahan bonsai serut Tadi dari jarak jauh Kami pikir ini bukan bahan bonsai serut ya Karena Sobat Bonsai bisa lihat sendiri karakternya ini Ini karakternya sangat unik ya Sobat Bonsai Ini kaki-kakinya Rekarannya ini Dan sudah ada Kroposannya juga Nah Sobat Bonsai Ini sangat luar biasa Mantap Oke Sobat Bonsai Jangan perlu menunggu lama lagi Jadi langsung saja kita eksekusi Oke Dan jangan lupa disimak terus ya Agar Sobat Bonsai Lebih puas Lihat hasilnya Dan karakternya Pada saat habis kami dong Sampai jumpa 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 jadi tinggal sedikit lagi proses pendongkelannya sudah mau selesai jadi sobat bonsai simak terus ya akarnya ini sangat keren karakternya luar biasa barusan ini sobat bonsai saya bisa menemukan bahan bonsai serut dengan gaya dan karakternya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mah Alhamdulillah Sobat Masai, akhirnya selesai juga. Nah, oke Sobat Masai, tinggal saya seleksi dulu cabang dan rantingnya. Oke Sobat Masai, setelah saya seleksi cabang dan perakarannya kurang lebih seperti ini, bentuknya. Ini sangat keren ya Sobat Masai, seperti akar beringin. Oke Sobat Masai, sekian dulu video dari kami pada hari ini. Karena waktunya juga sudah mau sore. Jadi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru menonton, jangan lupa di like, di share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Agar saya lebih semangat membuat konten-konten terbaru tentang perburuan bahan bonsai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.